Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Pada video kali ini, saya akan mereview HP Fujitsu F02G ini Dan seperti biasa, di video review saya akan membahas tentang Desain, kemudian spesifikasi, kelebihan dan kekurangan, serta kesimpulan Dan kita mulai aja langsung, yang pertama, desain Kalau menurut saya, desain HP ini tuh anti mainstream sama seperti desain-desain HP Fujitsu lainnya Tapi entah mengapa di setiap warna di HP ini, bahan yang digunakan berbeda Seperti di belakang HP ini, kalau warna putih, bahannya dari plastik keras Tapi kalau warna hitam, kayak ada karet-karetnya Sedangkan untuk warna arnya, saya nggak tahu, karena nggak pernah pegang Dan satu hal lagi yang sangat disayangkan, yaitu Bahan metal di HP ini tuh cuma setengah Dan itu pun nggak sampai ke dalam Jadi cuma sepedas ini saja Tapi untungnya kualitas bahannya itu sangat bagus Kemudian kita lanjut bahas soal spesifikasi Dan seperti biasa, kita bahas jarwannya dulu HP ini mempunyai RAM sebesar 3GB dan internal 32GB Processor menggunakan Qualcomm Snapdragon 801 Yang dibadukan dengan GPU Adreno 330 Untuk skor AnTuTu-nya sendiri, HP ini mendapatkan angka sekitar 65 ribuan Dan untuk bermain game seperti PUBG Mobile HP ini cukup kewalahan kalau menggunakan data Jadi saya sarankan pakai WiFi Aduh, koneksi lemah Like Nggak bisa disentuh Bentar, bentar HP saya lag Sementara di sektor baterai, HP ini memiliki kapasitas sebesar 3500mAh Dan versi Android-nya sudah 5.0.2 Atau Lollipop Sekarang kita bahas bagian luarnya HP ini Di sini ada LED notifikasi Sensor-sensor, earpiece, serta kamera yang beresolusi 2.1MP Kemudian di bawah ada layar yang berukuran 5.2 inci yang beresolusi 1440 x 2560 Dan di bawahnya ada tulisan Docomo Lanjut ke samping HP ini Di sini ada garis antena Tombol power dan tombol volume Serta lubang gantungan kunci Sementara di bagian sampingnya lagi Di sini ada 2 port Di mana port yang atas Berisi slot SIM card dan slot kartu memory Dan di port yang bawah ada lubang untuk charger Kemudian ada garis antena 2 biji Serta ada magnetic charger Sekarang kita beralih ke atas HP ini Cuma ada lubang jack audio dan antena Sementara di bawah cuma ada microphone Dan yang terakhir di bagian belakang HP ini Di sini ada kamera yang beresolusi 20.7MP LED flash, microphone, fingerprint, dan tulisan arrow Serta tipenya Untuk lubang ini saya tidak tahu Apa dan fungsinya untuk apa Karena ini cuma ada kacanya saja Bagi kalian yang tahu Boleh komentar di bawah Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan HP ini Kita mulai dari kelebihannya dulu Yang pertama HP ini kokoh dan tidak mudah tergores Yang kedua baterai di HP ini adalah Baterai yang paling besar di HP Tocomo yang pernah saya coba Kemudian yang ketiga harganya sangat murah Yaitu sekitar 600 ribuan Sedangkan kekurangan di HP ini Yang pertama tombol power dan tombol volume sangat ringki Kemudian yang kedua mudah panas kalau bermain game pakai data Bahkan waktu saya tes bermain PUBG itu sampai foreclose Dan ya mungkin itu saja kelebihan dan kekurangan HP ini Sekarang kita masuk ke kesimpulan Jadi kesimpulannya tetap sama seperti HP doko mu doko mu lainnya HP ini tidak cocok jika kalian jadikan HP utama Karena di HP ini bahasanya cuma ada Inggris dan Jepang Kemudian single SIM Dan belum lagi jika kalian mendapatkan unit yang kurang bagus Serta ditambah kekurangan yang saya sebutkan tadi HP ini boleh kalian pertimbangkan Oke ini saja video kali ini tentang review HP Fujitsu F02G ini Jika kalian suka silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Datang biva Oke, ini adalah hasil perekaman Fujitsu F02G 2G dengan resolusi full HD sekarang kita coba keluar dan di belakang ada kolam renang kalau kalian kedengaran banyak suara anak kecil sedangkan ini adalah hasil perekaman kamera depan HP Fujitsu F-Coshen Blakade